Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Lu, kita di channel GSL guys. Sekarang gue akan react ke Theon guys, SNSD nih guys. Ini yang judulnya Lady Cisnow, ini masih tema-tema winter berarti ya. Apa, Christmas-Christmas ya guys. Ini gue udah, oke udah semuanya guys ya. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplock! Ceplock! Oke guys, ini gue udah buka guys. Ini emang dirilisnya sih bulan Desember ini, tanggal 12 Desember 2017. Yang mana itu udah 4 tahun lalu guys. Oke, kita langsung riakannya guys. Satu, dua. Ceplock! Hmm. Oke. Ala-ala David Foster gitu ya. Wih! Wih! Wuh! 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 Ini gila, happy banget ya lagunya. Coba lagi guys. Oke. Rada nge-swing ya. Oke. Ini full band, full band guys. Ini drumnya juga pake drama asli. Bassnya juga pake upright bass. Disitu pake grand piano. Rada slide ke kiri. Oke, enay. Eh! Itu apa itu? Coba-coba. Di sebelah kanan nih. Oke, gitar-gitar hollow body guys ya. Kayak tipe-tipe Gibson atau nggak pake Ibanez yang hollow body gitu guys ya. Oke, mulai cross-stick. Oke. Pak! String section juga manis. Pake mute trumpet. Oke, ini bisa dibilang nih full orchestra guys ya. Kit nih. Dan si TN itu bisa nyanyi secara teare... Teare... Teatical ya. Teat... Teatrical. Gitu guys. Oh, nice. Ah, asik! Wah, ini musisi-musisi ini sih guys. Apa? Beredukasi guys. Ini rapi banget. Mainnya juga pake baca kayaknya guys ya. Banyak aksen-aksen di situ yang ditegesin di beberapa bar gitu guys ya. Tuh, kayak gitu. Sinkop-sinkopasi juga. Wuh, gitarnya. Ada sketching-nya juga itu. Gue nggak tau. Itu Taeyong atau backing vocal di belakangnya guys. Ini nggak tau. Taeyong pep pep. Gue nggak yakin tuh vocal apa trumpet guys ya. Kayak mute trumpet dikasih efek filter gitu guys ya. Gue nggak yakin. Soalnya nggak terlalu kedengeran di depan. Trompet sih, trompetnya. Solid beatboxer juga bisa bikin suara kayak gitu. Jadi gue nggak yakin suara orang apa suara trompet di mute ya guys ya. Asik jawab-jawaban di situ ya. Asik jawab-jawaban di situ ya. Asik jawab-jawaban di situ ya. Nice. Penuh banget ini. Arang sama ini. Tuh, gitar-gitar yang rada tone ditutup gitu tuh gue penuh suka guys. Jadi kayak rada muffling gitu guys ya. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Oh, trompetnya sweet. Oh, harmoni gitu ya. Wow. Wow. Oh, sering yang manis banget guys. Oh, manis banget. Oh, ini project besar sih guys. Ini maksudnya menyebatkan puluhan orang nih guys ya. Dari sering-seksion aja kan. Ini kok bisa banyak guys ya. Ini produksi lumayan mahal guys. Soalnya butuh ruangan yang bagus banget kan. Dengan hall yang bagus. Siling yang tinggi. Dengan separasi masing-masing dari pemain instrument itu harus bener-bener tuh dikelompokin guys. Biasanya string-seksion, proseksion, dan segala macem. Di sini gue denger juga ada percussion juga guys. Oh, bagus. Oh, masterpiece sih. Asik guys. Tadah. Asik corte. Wow. Wow, corte bagus banget. Gila suaranya ya. Taeyong clear banget sih guys ya. Di sini pas dia ngambil radara cepet di sini. Nye. Wow. Nice. Manis sih. Keren. Bam. Tam. Wah asik. Wow, overtone. Oke. Naik ya. Wow. Woy. 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 Ini biramanya juga. Biramanya. Maksud gue. Dia punya tempo. Kayaknya. Naik tipis. Turun lagi. Jadi kayaknya enggak. Enggak standar juga sih. wah mixingnya bagus banget, sikat gitaris, wow Jay-Z sekali wah ini pemain-pemain berskiller sih guys, gue nggak tau ini musisinya, musisi yang waktu ngiringin si Taeyeon live apa nggak, gue nggak ngerti juga guys, tapi ini musisinya oke banget guys rapi banget mainnya, bukan hanya rapi guys, tapi mereka memberikan aksen-aksen itu tertentu itu beda sih guys, maksudnya musisi kalau misalkan main pake soul itu emang beda sih guys naik lagi, modulasi dua kali berarti guys ya, overtone ya, oke gokil, masih disingkat sama Taeyeon wah mixingnya bagus, wah megah, wah puas sih serius gue puas denger ya guys, maksudnya dari segi aransemen ya gila, gue nggak punya komentar gue juga bukan orang yang bener-bener musikal banget secara teori, jadi gue nggak bisa bahas terlalu banyak men-detail, tapi pasti dia butuh, ini kayaknya baca guys, ini banyak aransemen yang aksen-aksen tuh bener-bener harus diperhatiin kalau misalkan main kayak improvisasi aja, hanya improvisasi kayaknya nggak mungkin guys itu karena butuh kekompakan lah, ibaratnya di note-note tertentu tuh ada aksen segala macem itu tuh gila sih, dan vokalnya Taeyeon tuh bener-bener masih oke banget, udah naik modulasi dua kali guys ya gokil sih, suara terrompet juga, di take-nya tuh bagus banget, ini di ruangan tertentu juga guys mungkin di Korea atau nggak mungkin di lempar, biasanya tuh yang terkenal tuh kalau nggak salah di dimana ya, di luar Eropa gitu guys, yang buat string section dan segala macem gitu guys oke guys, sekian dulu dari gue, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini jangan lupa untuk mencet tombol subscribe, sign out, bye bye